hai eh Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam tunggu-tunggu amel ya ini dia jika hai 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 Kamu ya Bu Amel Coba kamu hubungi Bu Amel Tadi saya kirim linknya di grup Di Jabri aja ya? Iya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk Bapak Fanny Firman Shah Selaku penguji utama ya Dan juga Mbak Nidia Vela Roshana Selaku mahasiswa yang akan mengikuti ujian skripsi di periode ini Dan juga untuk Profesor Salim ya Yang tidak bisa hadir hari ini karena ada kegiatan di Jakarta Oke Mbak Nidia sebelum menyampaikan ya hasil temuannya Silahkan Mbak Nidia berdoa terlebih dahulu Semoga diberikan kelancaran dalam penyampaian Silahkan Oke Mbak Nidia ini penelitian kualitatif ya? Iya Bu Kemarin Sempro kayaknya sama saya juga ya Oke Tolong disampaikan dengan runut ya Dan juga menyampaikannya kalau kualitatif itu yang enak seperti cerita gitu ya Jangan terlalu tekstual dan baca gitu Oke silahkan Mbak Nidia Baik terima kasih Ibu Amel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ibu Amelinda Fania MM selaku ketua penguji Dan yang terhormat juga Bapak Fani Firmansyah SEMM selaku dosen penguji utama Nah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis berlaku konsumen dalam upaya meningkatkan jumlah pengunjung di masa pandemi COVID-19 Seturi kasus bidang usaha wisata JV Milkindo Berka Abadi Kepanjen, Kabupaten Malang Nah sebelumnya perkenalkan nama saya Nidia Veloroshana, NIM 185-1012 dari Prodi S1 Management Baik langsung saja pada bagian konteks penelitian Nah disini peneliti menjabarkan terdapat tiga poin Yang pertama ini karena adanya fenomena pandemi COVID-19 di Indonesia Pemerintah memperlakukan PSBB sehingga banyak tempat wisata yang tutup Dan di saat PSBB atau PPKM ini longgar Demand konsumen di Milkindo ini jenderung masih ada gitu Meskipun masih pada masa pandemi COVID-19 Nah data ini ditunjukkan dari gap antara data survei dan kenyataan di lapangan Bahwa kalau data survei ini berdasarkan IBM Study 2020 75% masyarakat ini saat pandemi harusnya enggan Atau tidak ingin untuk menghadiri pertemuan secara langsung Atau yang secara offline seperti itu Namun kenyataan di lapangan bisa saya tunjukkan pada gambar 4.7 Di skripsi saya bahwa komentar konsumen ini menunjukkan demand Konsumen di Milkindo itu masih ada Dan mereka ingin Milkindo untuk segera buka Selanjutnya fokus penelitian dan tujuan penelitian Di sini ada dua Yang pertama bagaimana pola perlaku konsumen dalam berkunjung Yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengunjung pada bidang usaha wisata CV Milkindo berkabadi di masa pandemi COVID-19 Selanjutnya implikasi positif dari analisis pelaku konsumen tersebut Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian yakni teoritis dan praktis Yang pertama teoritis ini untuk penambahan wawasan Kalau yang praktis ini untuk menjalin hubungan baik dengan Milkindo Dan memberikan sumbangsi keilmuan Untuk perusahaan Selanjutnya di sini ada definisi istilah Dan berikut adalah penelitian terdahulu yang peneliti cantumkan dalam skripsi Selanjutnya di sini ada kerangka berfikir Nah, dalam kerangka berfikir ini Yang pertama peneliti menjabarkan masalah global judul Kemudian dikaitkan dengan dua fokus penelitian Setelah itu Mincheng ini adalah teori yang dipakai oleh peneliti Untuk menggambarkan bagaimana pola pelaku konsumen Yang bisa untuk merumuskan strategi pemasaran Sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung Selanjutnya di sini adalah kajian teoritis yang dipakai oleh peneliti Dan selanjutnya di sini ada metode penelitian Di sini lokasi yang dipakai peneliti sebagai objek adalah CV Milkindo Berka Abadi di Kepanjen Kemudian jenis dan pendekatannya peneliti menggunakan metode kualitatif Dengan pendekatan studi kasus Subyek penelitiannya ini ada lima informan Yang pertama manager Kemudian staff bidang usaha wisata Dan tiga wisatawan CV Milkindo Berka Abadi Kemudian jenis dan sumber datanya menggunakan data primer dan data sekunder Selanjutnya teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi Kemudian teknik keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber Dan analisis datanya menggunakan analisis pola interaksi Ini dari Miles dan Huberman Ini pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi Selanjutnya peneliti masuk pada bab empat Ini paparan data dan pembahasan hasil penelitian Bahwa keadaan perusahaan di masa pandemi COVID ini Jadi dari grafik ini tuh bisa dilihat bahwa masih fluktuatif gitu Tapi cenderung naik pada bulan April ke Mei Nah disini tuh PPKM di Indonesia kan mulai tanggal 11 Januari 2021 Namun masyarakat, maksudnya konsumen di Milkindo ini masih memiliki demand Dan melonjaknya di bulan April ke Mei Kemudian disini peneliti akan menjawab pertanyaan penelitian Yakni bagaimana pola pelaku konsumen dalam berkunjung Yang menyebabkan peningkatnya jumlah pengunjung pada bidang usaha wisata Di masa pandemi COVID Nah disini peneliti menggunakan teori dari means and chain Yang artinya rentai nilai akhir Rentai arti akhir Yang mana di atribut ini masih bisa dibagi lagi menjadi lima Lima komponen atribut produk wisata menurut Muljadi 2010 ini ada lima Yakni pertama atraksi wisata, amenitas, aksesibilitas, citra destinasi, dan harga Dan di dalam kotak ini peneliti menjabarkan hasil dari wawancara peneliti Dengan lima tiga konsumen di Milkindo Yang lebih dari sekali datang ke Milkindo Ini kurang lebih sama Jadi ini yang di dalam kotak ini adalah hasilnya dari wawancara Kemudian ini adalah hasil dari penelitian ini Artinya output dari study means and chain ini adalah hierarchical value map Atau peta nilai hirarkis Yang mana ini menggambarkan bagaimana pola pengetahuan konsumen terhadap atribut produk Sampai terminal value Artinya terminal value ini adalah nilai akhir Yang diinginkan oleh konsumen Nah yang pertama disini ada concrete attributes Artinya atribut-atribut yang berwujud gitu Disini ada harga Yang pertama harga ini menurut konsumen itu cenderung murah dan standar gitu Artinya dalam harga ini bisa untuk save money Artinya berhemat gitu Di functional consequences Artinya functional consequences ini adalah manfaat yang didapatkan oleh pengunjung tersebut Selanjutnya di atribut konkret ini ada aktivitas edukasi Yang ditawarkan oleh Milkindo Yakni dianggap memiliki pelayanan yang baik Karena mereka menganggap guide yang ada di wisata edukasi ini memiliki sifat yang ramah Kemudian ini bisa dikaitkan dengan abstract attributes Artinya atribut yang abstract Yang tidak berwujud Jadi dalam bentuk good service Yang mana masuk dalam citra destinasi Selanjutnya ada amenita Aktivitas edukasi ini juga memiliki functional consequences atau manfaat yang dapat dirasakan konsumen Yakni untuk menambah wawasan Selanjutnya amenitas ini adalah fasilitas yang ada di Milkindo Yakni dapat dimanfaatkan dalam tadabur alam Artinya fasilitas-fasilitas yang ada di Milkindo ini bisa untuk menghilangkan kejenuhan juga Ini break from routine Selanjutnya ada aksesibilitas Aksesibilitas ini adalah kemudahan konsumen untuk mencapai lokasi di Milkindo Artinya mereka dalam wawancara itu mengatakan bahwa mudah untuk datang ke Milkindo Karena jalannya juga ada Selanjutnya hal ini juga dapat berkaitan dengan abstract attributes Yakni good environment artinya lingkungan yang baik Kemudian ada concrete attributes yang pemandangan alam Di sini konsumen mengatakan bahwa pemandangan alam di Milkindo itu sejuk dan indah Jadinya ini juga masuk dalam good environment Kemudian aktivitas suahana ini bisa menghilangkan kejenuhan konsumen Artinya break from routine ini keluar dari rutinitas sehari-hari Kemudian experience difference itu bisa merasakan Dari aktivitas suahana ini konsumen bisa merasakan pengalaman yang berbeda Selanjutnya saya kaitkan lagi functional consequences ini ke psychosocial consequences Artinya adalah manfaat yang dirasakan konsumen atas hasil psikosocial atau sosial Jadi yang lebih ke psikologinya Jadi yang pertama ada save money ini Ketika konsumen save money atau berhemat Mereka akan merasakan enjoyment atau kenikmatan Nah jadi di psychosocial ini peneliti mengaitkan dengan teori dimensi operasional wisata Yang ada pada bab dua skripsi saya Yakni enjoyment, kenikmatan Kemudian ada menaikkan imun Yang mana ini bisa langsung dikaitkan dengan terminal value Atau nilai akhir yang diinginkan oleh konsumen Artinya ketika konsumen menaikkan imun ini bisa merasakan sehat gitu Jadi menjadi tujuan akhir konsumen Setelah itu bisa menambah wawasan Artinya di wisata edukasi yang tadi itu Menambah wawasan ini bagian dari dimensi operasional learning Artinya belajar dari setelah mereka berkunjung ke milkindu Setelah itu ada tadabur alam Di tadabur alam ini kan konsumen bisa belajar ciptaan Allah itu seperti apa Sehingga ada kaitannya dengan psychosocial consequences yang learning Dan juga refreshment Artinya mereka ketika tadabur alam melihat alam Mereka bisa merasakan refreshing atau refreshment juga Setelah itu ada break from routine Di sini panahnya ada banyak Jadi break from routine ini bisa menghasilkan enjoyment Kemudian refreshment juga escape dan novelty Nah untuk escape sendiri ini juga sama Ada di teori dimensi operasional wisata Yang berdasarkan LUO DKK tahun 2020 Ya ini escape ini adalah lari dari Lari dari kenyataan maksudnya itu adalah Keluar dari kebiasaan routine Kemudian novelty Novelty ini artinya kebaruan yang sama juga di dimensi operasional wisata Ya ini konsumen merasakan ada hal yang baru yang dirasakan Berbeda dengan sebelumnya gitu Kemudian ya yang di functional consequences ada experience differences Atau pengalaman yang berbeda ini juga menghasilkan kebaruan Kemudian dari psychosocial ini Bisa dikaitkan lagi dengan instrumental value Artinya instrumental value ini mengaitkan nilai Yang akan menuju ke terminal value atau nilai akhir Jadi dalam enjoyment ini bisa menghasilkan joyful Nah joyful itu dengan yang happiness di terminal value memiliki arti yang berbeda Kalau di joyful ini lebih ke kesenangan yang tidak hanya untuk diri sendiri Sedangkan kalau happiness kan self-pleasure Jadi memang untuk diri sendiri Nah setelah itu disini panasnya banyak yang ke joyful Karena memang ini adalah kesenangan yang didapatkan konsumen ketika Atau setelah berkunjung ke milkindo Yakni joyful Dari enjoyment ke joyful, refreshment joyful, escape ke joyful juga Dan novelty juga ke joyful Sedangkan untuk learning disini beda Yakni educated Artinya konsumen akan merasa mereka memiliki wawasan Setelah mereka berkunjung ke milkindo Maksudnya merasakan memiliki wawasan Berbeda dengan functional consequences Setelah itu di refresh Setelah itu kita masuk ke terminal value Artinya disini ada empat nilai akhir yang disimpulkan peneliti Dari hasil wawancara konsumen Bahwa dari educated tadi itu kita bisa merasakan self-esteem Artinya bagaimana konsumen memandang dirinya sendiri itu Positif gitu Jadi bisa lebih percaya diri Yakni dalam self-esteem ketika mereka merasa educated Selanjutnya dari joyful ini bisa menghasilkan keempat-empatnya Yakni bisa bahagia, bisa ketika kita senang kita bisa merasakan sehat Kemudian joyful ini bisa merasakan freedom Artinya merasa bebas Kemudian joyful ini juga membuat pandangan konsumen terhadap dirinya sendiri itu lebih positif gitu Yakni self-esteem Kemudian dari wawancara peneliti dengan konsumen Bahwa kan di Milkindo itu ada wahana reptil yang terdiri dari hewan-hewan buah Sehingga dapat melatih keberanian juga Jadi dimasukkan di instrumental value Dan hal ini dapat meningkatkan juga untuk self-esteemnya itu sendiri Nah setelah itu Nilai akhir ini menandakan konsumen memiliki pengetahuan gitu Mengenai atribut produk dan layanan pada Milkindo dan juga konsekuensinya Sehingga dapat dirumuskan strategi pemasaran bagi perusahaan Nah ini itu berbanding lurus dengan penjelasan Will Day Tahun 2011 dalam Simer Mata et al. 2021 halaman 43 Yakni menurut pendapat pakar tersebut yang mengungkapkan bahwa Proses perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran melalui analisis berlaku konsumen Itu dapat dilakukan Dapat dilakukan itu dengan analisa pengetahuan konsumen akan produk Atau layanan juga yang dimiliki perusahaan Nah yang merupakan proses awal bagi perusahaan dalam Perumusan perencanaan strategi pemasaran Serta proses peningkatan kualitas produk dan layanan perusahaan Nah hal ini kemudian akan memiliki dampak pada peningkatan jumlah pengunjung Sehingga pola pengetahuan konsumen dalam means and chain ini bisa dijadikan dasar bagi perusahaan Dalam menentukan atau merumuskan strategi pemasaran bagi perusahaan yang lebih tepat Selanjutnya disini peneliti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kedua Yaitu apa implikasi positif dari analisis tersebut Yakni dapat membantu manajemen menentukan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan konsumen Artinya setelah peneliti menjabarkan hierarchical value map tadi Itu dapat mengetahui apa sih nilai akhir atau keinginan konsumen selama ini Nah jadi untuk menentukan produk itu sesuai dengan konsumen Menentukan harga, menentukan promo dan penambahan wahana dan fasilitas itu bisa dilakukan Setelah pemasaran itu benar-benar tahu bagaimana sih keinginan konsumen tersebut Sehingga hal ini juga dapat berdampak untuk meningkatkan jumlah pengunjung Selanjutnya disini kesimpulannya Dari pandemi COVID tersebut fenomena itu kan ada penutupan secara serentak oleh pemerintah Tapi demand di milik Indonesia masih ada Nah kemudian dari fenomena tersebut peneliti melakukan analisis terkait perlaku konsumen Yakni untuk menggambarkan pola perlaku konsumen Selanjutnya dari sini perusahaan bisa meremuskan strategi pemasaran yang tepat Sehingga dapat meningkatkan jumlah pengunjung Disini peneliti menjabarkan saran yakni bagi CV Milikindo untuk melakukan survei secara berkala kepada pengunjung Untuk memenuhi kebutuhan konsumen Selanjutnya lebih memperhatikan saran dan kritik dari pengunjung Meskipun nantinya itu pandemi akan berakhir Selanjutnya bagi peneliti selanjutnya ini bisa menggunakan metode yang lain Yakni kuantitatif dengan variable yang lain untuk mengetahui faktor-faktor apa sih yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengunjung di CV Milikindo berkabadi pada masa pandemi COVID Baik ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan Dan berikut adalah lampiran saya Baik terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak Nidia yang sudah menyampaikan secara komplit ya menurut saya lengkap sekali penyampaiannya tadi Terima kasih Mbak Nidia yang sudah menyampaikan secara komplit ya menurut saya lengkap sekali penyampaiannya tadi Dan untuk pertama-tama saya serahkan kepada Pak Fani Firman Syah ya Doktor Fani Firman Syah selaku penghujud lama Oke monggo Oke terima kasih Mbak Mel Selamat ya Mbak Nidia sudah masuk tahap akhir ini ya final ya Terima kasih Mbak Dan saya salut kamu berani mengambil penelitian jenis kualitatif Ya saya berharap ya ini kamu ambil alasan kamu ambil penelitian kualitatif ini Jangan sampai punya alasan karena menghindar kualitatif Ada piremena soalnya gitu kan Banyak masyidu itu yang gak pengen kualitatif hanya kualitatif gitu kan Begini apa ini ya Saya fokus aja kan penelitian kualitatif itu Tadi saya ngomong itu kecil tapi dalam gitu kan Kecil tapi dalam gitu kan Dan berharap di penelitian kualitatif itu kecil tapi dalam Berharap ada temuan baru gitu kan Ada temuan baru Itu harapan dari penelitian kualitatif gitu loh Ya Apa namanya Kecil tapi dalam Saya merharap ada temuan baru gitu loh Atau pengembangan dari teori yang ada gitu loh Itu harapan saya gitu di sini gitu loh Ya Oke Kamu fokus ke perilaku konsumen Bener ya Betul pak Iya Kamu menggunakan jenis penelitian kualitatif Menggunakan pendekatan studi kasus Oke Kamu pakai bukunya siapa metodologi penelitiannya Saya menggunakan kreswell pak yang ini Kreswell yang hijau Yang ini Iya Oke Itu secara general Saran saya ini dia Kamu kan sudah mengambil keputusan Menggunakan pendekatan studi kasus Ambil lagi referensi Khusus mengenai studi kasus Yaitu punyanya profjin Punyanya putih Udah-udah ada kegiatan yang bahasanya saya Itu khusus Mengenai studi kasus Kamu ini studi kasus kan Bener gak? Iya Oke Itu sebagai referensi aja Ada beberapa poin ya Apa namanya Yang Yang apa namanya Yang ingin saya konfirmasi Kamu tadi Apa namanya Menjelaskan panjang lebar ya Apalagi di pembahasan Sampai Mengenai Atribut-atribut Gitu kan Pertanyaan saya Simple aja Serhana ya Kita kembali ke fokus Fokusmu apa? Sorry Fokus penelitianmu apa? Untuk mengetahui dan mendeskripsi pola pelaku konsumen Dalam meningkatkan jumlah pengunjung Pak Alasannya apa kamu ambil fokus gitu? Untuk fokusnya ini Karena kan di penelitian kualitatif Saya kan berusaha untuk Menggambarkan bagaimana pola gitu Pak Model atau pola Sehingga Kita kembali lagi ke objek penelitian Objek penelitian Ya Objek penelitian di Apa? Ambil kino ya Karena saya menemukan terdapat gap Itu tadi yang saya jelaskan pada slide Bahwa di data yang berita itu Harusnya konsumen itu enggan untuk berpergian Tapi di milkindo ini Justru setelah peneliti melakukan observasi awal Terhadap Peneliti melakukan observasi awal Dengan wawancara dengan manajer di CV milkindo Bahwa terdapat demand gitu Meskipun pada saat pandemi ini Jadi terdapat keunikan gitu Pak Nah sehingga disini kan peneliti Juga berdasarkan wawancara itu Manajer ini mengatakan bahwa Yang paling berubah-ubah pada saat pandemi COVID itu Justru bukan strategi pemasaran mereka Tapi berlaku konsumennya Sehingga memang ada urgensi penelitian di situ Dan peneliti merasa Untuk menganalisis berlaku konsumen itu perlu Sehingga pemasaran akan lebih mudah Bagus Bagus Ini saran aja ya Ini judulnya ada analisis ya Ini saran aja Kalau ingin analisis itu kayak Menegati kuantitatif gitu ya Ini saran aja sih gitu Karena pengalaman saya itu di bidang-bidang kuantitatif Tentu jarang ya Ada kata-kata analisis berlaku gitu kan ya Ini saran aja Kita fokus ke berlaku konsumen Yang berubah-ubah tadi Fokus aja di situ ya Ke pembahasan Kira-kira hasil kemana apa? Nah karena saya menggunakan metode kualitatif Yang hasilnya bukan berupa Menguji teori atau apa Jadi saya disini menghasilkan ya itu tadi Pola Pola ini saya kan menggunakan Teori means engine Artinya outputnya tadi Hierarchal yang seperti ini Sebentar Disini kan saya menunjukkan ada Terdapat model atau pola Yang saya hasilkan Jadi memang hasil penelitiannya itu Adalah nilai akhir Yang diinginkan konsumen Artinya disini ada Terminal value-nya adalah happiness Sehat, freedom, dan self-esteem Nah dari sini Pemasar itu bisa Menentukan misalnya dari happiness Kalau pemasar tahu Nanti, nanti, nanti Di pembahasan Coba jelaskan ke saya Kan di belikan kuantitatif ada reduksi data Tahu nggak reduksi data? Tahu Pak Tahu ya? Iya Apa itu reduksi data? Reduksi data itu ketika kita Mengumpulkan kembali Data-data hasil wawancara Dari konsumen Kemudian di Interpretasi ke hasil yang Kesimpulan Itu maksud saya Gitu loh Kamu jangan ngomong teori gitu loh Oke Karena penelitian kuantitatif Tadi saya ngomong Saya ingat promotor saya Tari taruh dulu Ini kan Apa namanya Masih abu-abu Saya pandai dia Mengenai Pola perilaku konsumen Dari informasi awal itu loh Kan dari awal itu Penelitian kuantitatif itu Masih remang-remang Kita ingin mendalami Gitu loh Saya berharap Kamu bisa menyiwai Karena 100% Hasil penelitian kuantitatif Dari Simpility Gitu Beda sama Kualitatif Nah ini kasusnya Ini mengenai pola Perlaku konsumen Yang Rubah-rubah Kan masih remang-remang Kamu ingin mendalami Ya Gitu loh Caranya dia Ini pola pikirnya Kualitatif Sudah ada hasil Nanti Dari reduksi data itu Apalagi ada istilah coding Tapi kamu gak masukin ya Ini level S2, S3 ya Masih di coding gitu kan Dari hasil itu Baru kita Lihat T Teori Mengenai Pola perilaku Konsumen Apa yang terjadi Gitu loh Kita fokus aja ke situ Kita dalamin aja Mengenai Pola perilaku konsumen Gitu loh Pola pikirnya Kualitatif Beda sama Kualitatif Kalau di kualitatif Ada namanya Proposisi Eh sama Dukan sementara Terakhir Gitu loh Kalau di kualitatif Kan hipotesis Kita juga dulu Gitu kan Teorinya kan Itu loh Itu yang Ingin saya maksud Apanya dia Jadi dari Hasil reduksi data Tadi itu Ya Di minimal Disi Direduksi Apa Apa Kemulanya bisa Dari situ Gitu loh Ya Pertanyaannya Saya berharap Ada temuan Apakah beda Gitu loh Atau ada Pengembangan baru Dari teori yang Sudah Ada mengenai apa Pola perilaku Kon Baru top Gitu loh Jadi Istilahnya itu Kalau ngomong itu Pelitiannya gak garing Gitu loh Jadi ya Sorry ya Gak garing gitu Jadi Dapet gitu loh Jadi ada-ada Istilah 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 baru Pola perilaku konsumen Yang ditemukan Kamu loh Gak ada Di teori Teorinya apa Ini gak ada Gitu Saya berharap Yang terakhir Ini sebagainya Yang masukannya Yang terakhir Saya berharap Sama tadi Kamu buat rekapitulasi Dari babat terakhir Buat rekapitulasi Hasil penerbitian Fokusmu apa Yang pertama apa Temenmu apa Di lapangan Mengenai Fokus aja ke Pola perilaku konsumen Terus secara teori Teorinya siapa Gitu loh Kamu tampilkan Keterangannya apa Beda atau Sama Saya berharap Ada hal yang beda Gitu loh Siapa namanya Media Itu Saya berharap Ditinggalan kualitatif Ada sesuatu yang Yang beda Gitu loh Ya Karena Itu Saya ngomong tadi Kualitatif itu Kecil tapi Dalam Gitu loh Kan berangkanya Dari remang-remang Gitu Misalkan media Remang-remang Ada informasi Kan di lapangan Pola perilaku konsumen Berubah-berubah Beda sama kualitatif Kita udah tentuin Kan gitu Dan Variable ini Berbaru Gitu loh Makanya ada ibu Tesis Uji Blah-blah-blah Kayaknya Sikni Ikan Yang menarik Kalau gak Sikni Ikan Oh kenapa Ini Gitu loh Bagali Lebih Itu Saya berharap Itu ya Media Bihaya Jadi Itu saran saya Saran saya Saya berharap Apa ya Kamu bisa menjiwai Kualitatif Gak salah-salan Gak salah-salan Kamu waktu melakukan wancara Kamu dokumentasi kan gak Dokumentasi Kamu rekam Saya rekam juga Menjiwai Ada istilahnya Kontepulasi Merenung Gitu Merenung Itu Waduh Luar biasa Jadi Gak lama Gingga kualitatif Karena saya mengalami Yang dia ya Mohon maaf Saya mengalami Berapa tahun ini Kualitatif Zaman kualitatif Gitu loh Iya Bener Terus ada Namanya di Medpen Itu kamu gak Gak ini Gak menyimpulkan Mengenai teknik Penantuan Informan Gitu Menggunakan Snowball Atau True-cosit Sampling Ya Pertanyaan saya Listening Listening Kamu kenapa Cuma lima informannya Gak tujuh Gak sepuluh Gitu kan Apalagi ngomong Mengenai pola Perilaku konsumen Eh fokus aja Informannya ke Konsumen Gitu loh Kan fokus gini kan Kita bahas Pola Perilaku Konsumen Ya Saya berharap Ya lebih banyak Informan Informannya Bukan dari internal Gitu loh Yang kamu wawancarai Jadi konsumen aja Perilaku Gitu loh Yang berubah Itu itu Sebenarnya ini Apa namanya Saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pak Fani Atas penyampaiannya Dan juga kritik Dan saran ya Yang disampaikan Untuk perbaikan Dari hasil skripsi Mbak Nidia Oke selanjutnya Dari saya ya Untuk Keseluruhan Kalau menurut saya Ya Ini Jauh lebih Baik Dan lebih lengkap Dari yang sebelumnya Yang tadi saya uji Gitu ya Cuma memang Ada beberapa Poin yang kurang Tadi yang disampaikan oleh Pak Fani Mungkin Bisa ditunjukkan Dengan rekapituasi Tadi ya Hasil penelitian Jadi Sekiranya pada saat Memawancari Resumber ini Kira-kira Apa sih temuan Atau Sesuatu hal Yang baru Diluar dari Teori Sehingga Nanti pembaca Mudah Gitu kan Gak hanya cuma Hasil wawancara Ini Ini Gitu Jadi Dekapituasi kan Tujuannya untuk apa Untuk menyimpulkan Gitu ya Artinya Pada saat Saya melakukan penelitian Ini loh Hasil yang saya dapatkan Ada sumber satu Hasilnya seperti ini Oh ini sesuai dengan Teori ini Oh ini tidak sesuai Ini baru ini Gitu kan Nah itu sehingga menjadi Mungkin saran ya Untuk penelitian selanjutnya Gitu ya Yang meneliti Karakteristik objek penelitian Yang sama seperti Punyakmu ini Gitu Sehingga lebih memudahkan Dalam pembuatan Kesimpulan Dan juga Saran Gitu ya Dan kemudian Itu ya Kalau asustansi Yang lainnya teknikal Aja sih Kalau saya itu Mungkin di Ini ya Mbak Media Di mana Namanya Saya kemarin Memu Di ini Tabel 2.1 Itu loh penelitian Terdaul Itu kan ada Penelitian Saat ini Gitu ya Hasil penelitian Nah ini kan mungkin Bisa diisi ya Kan sudah Prosesnya kan sudah Selesaikan Sudah ketemu ya Hasil penelitiannya Apa ini mungkin Bisa langsung diisi Jadi isinya Gak dalam proses Seperti ini Atau mungkin Buat tabel Baru lagi Gitu ya Atau mungkin Ini dihapus aja Karena memang Masih bab 2 Ya kan Langdasan teori Jadi nanti Pada saat Pengen tahu Gitu ya Hasilnya seperti apa Mungkin bisa Dilekapitulasi Gitu Gitu aja Kemudian Oh ya Tadi Kan Mbak Nidia ini Pakainya Apa tadi Mean and Change Ya Pakai itu Ya kan Sebagai dasar Teori penetapan Perlaku konsumen Ya Sebagai apa itu Mbak Mean and Change Teori Kenapa Menggunakan itu Karena Mean and Change Ini kan adalah Model kognitif Yang menghubungkan Antara atribut Konsekuensi Dan nilai Ini saya dapatkan Dari jurnal-jurnal Internasional juga Bahwa Ketika Menggunakan Miss and Change Ini Kita bisa mengetahui Persepsi Atau Apa Apa pengetahuan Konsumen Mengenai atribut Yang ada di Milkindo Sehingga Nanti perusahaan Bisa Meremuskan Strategi pemasaran Dari nilai akhir Tersebut Oke Bisa merumuskan Strategi pemasaran Ya kan Oke Kalau memang Pakai Miss and Change Teori Atau memang Tidak sebaiknya Kalau menurut saya Apa enggak Langsung Dituliskan Di jodol aja Oke Nanti dikonsultasikan Sama pemimpinnya Soalnya kan Kalau Cuma baca judulnya Nih Misalkan Anda Mungkin Nanti Kalau membaca artikel Atau gimana Gitu ya Kan Enggak muncul nih Pakai Miss and Change Mungkin saya kira Menarik gitu loh Sesuatu Sesuatu Pembahasan kualitatif Yang menarik Gitu Mungkin bisa dimunculkan Di judul Nanti bisa dikonsultasikan Sama Proksalim Ya Gitu Kan menarik Kalau anasis beraku Konsumen Dengan menggunakan Miss and Change Dalam upaya Mengingatkan Gitu Ya Gitu Mungkin itu Karena kan disini Apa hasil Output Ya Seperti yang ditampilkan Ini juga Sudah bagus Gitu ya Emang kalau itu Tidak dimunculkan Di dalam judul Gitu Gitu Ya gitu aja Kalau dari saya Ya Pak Pani ada tambahan Iya ini Tadi itu Menurusin Amel Gitu Nah Korelasinya apa Gitu Menggunakan Miss and Change Gitu kan Di media Kamu kalau dia judul Itu kamu fokus aja Ke berlaku On Konsumen Gitu loh Makanya ini apa Gitu loh Hungjinya gitu Kecuali kamu Menguji secara Konditatif Cocok ini Analisis Miss and Change Gitu kan Berlaku Konsumen Gitu kan Gitu Tadi saya ngomong Kecil Dalam Dalam Gitu loh Kocos aja Kamu Kebaskannya Ke Perlaku Gitu Dalam Gitu Konsumen Ada apa Sih Ada teman Apa Gitu Langsung Kamu Komplikasi Ke Teori Berlaku Konsumen Gitu Itu aja Menurut saya Kualitatif Dalam Dan dapat Gitu loh Ada Sesuatu yang baru Oke Bagus Ini dia Terima kasih Yang mau diungkapkan Terima kasih Sampai 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 Barokah Semangat Semangat Tidak ada yang sempurna oke kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu pak